Jadi oleh karena itu sesuai dengan yang disodorkan judulnya kepada saya oleh Dr. Srianto. Jadi mencoba untuk kita mengenal, mencegah, dan mengendalikan dari LSD ini. Nah, kira-kira ini poin-poin yang kita coba untuk arahkan nanti apa organismenya, bagaimana, virusnya bagaimana. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Dr. Srianto, sejarah dari virus ini juga lumayan bahwa virus ini juga termasuk juga virus yang sudah lama. Kemudian bagaimana model penularan, kejala klinis, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari virus. Virus ini adalah termasuk family pox viridae, atau cacar. Ada tiga yang dari genus Capri pox ini, yang satu lampi skin disease virus ini menginfeksi sapi dan kerboh, atau hewan ruminansia yang besar. Kemudian ada dua, yang dua adalah kambing dan domba. Jadi, God-box virus dan C-box virus. Nah, kemudian ukurannya, ya medium, 300 sampai 350 nanometer. Kemudian berat molekulnya, kalau kita pakai, menggunakan SDSP dan sebagainya, itu sekitar 73 sampai 90 kilgatom. Dan virus ini berenplop, serta virus ini adalah virus DNA. Jadi, berbeda dengan yang selama ini kita hadapi, baik itu mulai peluh burung, kemudian COVID, kemudian PMK, terus ASF dan sebagainya, itu umumnya virus RNA. Sebenarnya virus ini sebetulnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan inaktifasi, yaitu dengan suhu 55 derajat Celcius selama 2 jam, itu sudah bisa inaktif, bisa rusak strukturnya, kemudian atau 60 derajat sekitar 1 jam. Nah, kemudian dengan pH asam dan pH basah juga dia rusak, kemudian deterjen juga pekah dia, gampang rusak, termasuk kolorofom, formalin, dan sebagainya, dia juga sudah tidak bisa berkembang lagi. Nah, kemudian genomanya nanti akan dikurekan Dr. Helmy, karena ini terkait dengan molekuler, tapi kira-kira struktur dari virus LSD ini, seperti ini, jadi dia mempunyai envelope yang tampak seperti duri ini, di luarnya. Nah, kemudian setelah dia envelope-nya sudah lepas, maka dia disebut dengan mature virion. Jadi dia yang bisa berkembang dan mereplikasi itu kalau sudah dalam bentuk virion, mature virion. Nah, kemudian kami mencoba untuk membuat gambaran tiga dimensi berasal dari struktur nukleotida yang ada di beberapa artikel, seperti ini. Ini adalah membran glikoglotein yang kita buat dalam bentuk tiga dimensi. Nah, kemudian ada hal yang menarik sebetulnya dari literatur yang ada, bahwa virus yang terakhir, virus-virus yang di atas tahun 2000-an, itu ada insersi. Ada insersi 12 nukleotida. Nah, yang titik-titik ini adalah bentuk virus yang lama, yang dari sebelum tahun 2000-an. Tapi setelah tahun 2000-an yang ditemukan, hampir semua ada insersinya. Jadi ada 12 nukleotida. Jadi CA, CAA, kemudian TT. Jadi artinya bahwa ada perubahan struktur, tetapi tidak berpengaruh besar terhadap infektivitasnya dari LSD. Jadi ini karena mutasi, karena perubahan-perubahan alam barangkali, disebabkan, jadi tahun sejak 2018 itu ditemukan, hampir semua virus yang ditemukan ada insersi ini. Jadi nanti kalau risetnya dalam bentuk forensik, itu bisa dilihat bahwa apakah strukturnya ini ada insersi atau tidak ada insersi. Kalau tidak ada insersi, berarti ini mungkin virus lama yang muncul kembali. tetapi kalau ada insersi, berarti ada kemungkinan bahwa ini memang virus yang tipe baru lah, istilahnya LSDV tipe baru. Nah kemudian dari virus Vox ini, ada tiga tadi, yang LSDV, kemudian GTPV, yang dikambing, kemudian yang di SIP, apa, di domba. Kalau kita buat struktur bioinformatik, ketiga virus ini berada berbeda di dalam jalurnya, berbeda, artinya secara genetik dia berbeda, tetapi antigeniknya dan serologiknya dari ketiganya itu mirip atau sama. Nah ini menguntungkan sebetulnya dari aspek bahwa kalau misalkan mau rapid test di lapangan, bisa saja kita belum menemukan virus spok dari sapi atau dari kerbau, tetapi yang ada dari domba atau dari kambing, itu bisa digunakan. Bisa digunakan untuk ngetes apakah itu ada LSDV atau tidak. Nah kemudian kalau dibuat vaksin, nanti ada penjelasan di belakangnya, ada vaksin homolog dan vaksin heterolog. Jadi kalau memang kita belum bisa menemukan sit vaksin yang bagus berasal dari LSDV, maka kita bisa menggunakan sit vaksin berasal dari GTPV atau SPPV, jadi dari domba atau dari kambing. Nah kalau yang memang berasal dari LSDV, itu berarti kita sebut vaksin homolog. Tetapi kalau sitnya vaksin dari domba atau dari kambing, itu kita sebut dengan heterolog. Jadi itu yang mungkin barangkali bekal yang kita untuk lapangan, bahwa meskipun dia ada perbedaan genetik, tapi di dalam identifikasi isolasi dan sebagainya bisa menggunakan perangkat yang berasal dari domba atau dari kambing. Kemudian, tadi sudah disampaikan Bukle Dr. Srianto, bahwa memang pertama kali diidentifikasi di Zambia, memang di Afrika ini, di Zambia ini agak menarik memang, sampai ada teman dari Hokkaido menempatkan tim risetnya sampai sekarang ada di sana, karena banyak muncul, banyak istilahnya ada patogin-patogin yang memang belum diungkap. Jadi banyak sekali, dan yang dari Afrika itu, termasuk mungkin juga dari Indonesia, juga ada beberapa yang memang patogin yang belum bisa diidentifikasi dengan baik. Pada waktu tahun 1943, itu di Botswana, penyakit ini masih dikenal dengan penyakit ngamilan, jadi ngamilan disis, karena ditemukan di daerah, namanya daerah ngamilan. Tetapi, sejak 1945, saat dia menyebar ke Afrika Selatan, maka baru dinamakan Lampi Skin Disis, karena ditemukan di daerah Lampi. Nah, kemudian berderet terus sampai masih berkutat di daerah, di benua Afrika, kemudian terakhir di Mesir, di daerah Ismailia, yang di perusahaan Suez. Nah, diduga, kemudian setelah itu Israel terinfeksi oleh LSDV, diduga itu oleh ectoparasit yang diterbangkan oleh angin dari daerah Ismailia ke Israel. Jadi, ini juga menarik. Nah, setelah dari Israel, baru menyebar di hampir seluruh Timur Tengah, kemudian ke Turki, dari Turki ke Eropa, kemudian mungkin dari Iran dan sebagainya, masuk ke India, Bangladesh, dan kelihatannya riset yang aktif banyak sekali dari India dan Bangladesh, kemudian ke negara Asia, dan diduga masuk ke Indonesia. dan terakhir saya baca di berita harian-harian itu ada di Jawa Tengah, kalau nggak salah, sudah ditemukan di sana. Nah, jadi ini apakah betul ini saya belum mendapatkan laporan, saya belum membaca suatu konfirmasi report, konfirmasi report-nya, bahwa apakah memang betul itu LSD atau LSD-like, jadi artinya mungkin LSD-V-like, jadi virus yang mirip dengan LSD, dan sebagainya. Nah, itu harus segera diungkap seharusnya, bahwa sampai seberapa jauh, bahwa LSD yang memang katanya diduga telah mau wabah di suatu gairah, di Jawa Tengah, maupun di Sumatera, itu harusnya segera di-explore, kemudian di-publikasi, sehingga kita bisa mengantisipasi sejak begini. Nah, kemudian dampak ekonominya memang saya lihat mirip dengan dampak terhadap PMK, di mana kerugian pasti ke peternak, kemudian terjadi penurunan populasi, karena induk yang sudah terinfeksi oleh LSD, walaupun dia sembuh, bisa menyebabkan infertil, jadi tidak subur lagi. Kemudian peternak harus mengeluarkan biaya tambahan, biaya radikasi, terus kemudian terjadi hambatan perdagangan, ini pasti, baik itu antar daerah maupun antar negara. Kemudian yang penting bahwa di dalam sosialisasi harus ada kehati-hatian, karena memang pembeli biasanya melihat cerita saja, balik sekarang medsos berkembang demikian cepat, oleh karena itu informasi-informasi yang palit juga harus dimasukkan di medsos tersebut. Nah, otomatis karena ada ketakutan pembeli, ada penurunan populasi, itu mengurangi asupan protein, dan kita tak, protein hewani khususnya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia akhir-akhir ini kita dalam posisi memerangi stunting, di mana stunting salah satunya harus dibarengi dengan asupan protein hewani yang cukup. Nah, yang terakhir, yang menjadikan perhatian bersama, bahwa, khawatir bahwa plasma nutpa kita akan tertular oleh, ya, sama dengan PMT, akan tertular oleh virus-virus baru ini, sehingga kondisi mereka menjadi mungkin mengarah populasi yang memprihatinkan. Oleh karena itu, walaupun LSDV ini bukan zoonosis, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa saja kemana-mana, dan akhirnya juga menjadikan sesuatu zoonosis, istilahnya seperti zoonosis, penyakit zoonosis, jadi zoonosis light, akibatnya itu seperti zoonosis. Nah, penyakit ini sebetulnya tingkat kesakitannya rendah, sebetulnya rata-rata antara 1-3%, tetapi ada pernah dilaporkan sekitar sampai 85%, ini sangat tergantung kepada host, pada inang yang terinfeksi, kemudian adanya vektor dan sebagainya, dan tingkat kesadaran pada masyarakat secara luas dan khususnya peternak. Kemudian, ternyata bahwa dari populasi yang ada, kelompok pedet itu lebih pekah terinfeksi oleh virus ini. Nah, mortalitas kematiannya hanya 1-3%. Bisa ada beberapa laporan dari beberapa wabah di luar negeri, itu bisa terjadi sampai 20% kematiannya. Bahkan di Kenya, katanya pernah ada wabah ini, kematiannya 75-85%. Tapi beberapa peneliti memerlukan kenapa sampai terjadi sedemikian tingginya, salah satu alternatifnya, kemungkinan ada secondary infection. Pada waktu hewan itu terinfeksi LSDV, dia terinfeksi secondary infection. Jadi kematiannya mungkin bukan karena LSDV, tetapi karena ada campuran dari infeksi-infeksi. Nah, kemudian bagaimana model penularan dari LSDV ini, itu bisa penularan langsung, jadi antar hewan yang terinfeksi itu bisa langsung, jadi bisa karena leleran dan sebagainya, kemudian atau karena dia mempunyai pedok, jadi untuk tempat makan yang bersama-sama, jadi dari situ saliva bisa saling menular satu sama lain. Kemudian juga yang perlu diwaspadai, kita sebagai petugas yang kelapangan, misalkan itu melakukan penyuntikan dan sebagainya, atau penanganan kita kurang proper, maka alat-alat ini atau diri kita juga bisa sebagai faktor penular. Jadi artinya ini sebagai penularan langsung tanpa memerlukan vektor. Sementara yang penularan melalui vektor itu biasanya dilakukan oleh umumnya selama ini oleh karena ekoparasit, baik itu caplak, kemudian lalat, atau ekoparasit yang lain. Nah, kemudian yang lain, jadi melalui vektor ini bisa juga disebabkan oleh vehicle, jadi oleh kendaraan-kelandaraan yang lalu lalang dari satu tempat terinfeksi ke tempat yang lain. Saya teringat pada waktu bulu burung dulu, waktu di Papua kita sampai melihat di kapal antar wilayah itu sampai membawa burung yang dari satu daerah ke daerah lain atau tidak, sampai pada waktu itu kita cek di kapal. Nah, kemudian ini adalah vektor LSD, jadi LSD, umumnya adalah akoboda, mulai dari caplak, kemudian plais, jadi lalat dan nyamuk. Jadi ada beberapa yang dilaporkan. Dan bahkan penelitian yang sangat menarik, ini dilakukan oleh Kukur Lainin di tahun 2016. Jadi dia mencoba untuk melakukan penularan satu macam caplak, kemudian dia berkembang di sini, kemudian caplaknya ini diinfeksi dengan virus, kemudian ditularkan ke sapi berikutnya, kemudian ditularkan ke sapi berikutnya, juga mempunyai efek yang sama. dia akan membawa, jadi artinya ini pertanyaan hipotesisnya, apakah di bawah dalam tubuh caplaknya atau di bawah oleh telurnya. Itu yang masih menjadi penelitian yang lebih intens di beberapa laboratorium. Nah kemudian, ada yang langsung model yang lain yang dilakukan oleh Kukur Lainin ini, sekaligus dia menginfeksi kepada satu ekor, dan memang efeknya hampir sama. Tetapi ini akan lebih mempunyai kadar angka kesakitan yang lebih dibanding dengan yang ditularkan dari satu ekor ke ekor yang lebih caplak. Nah kemudian, Aedes aegypti di tengah rai, dia bisa membawa virus LSDV, virus LSDV ini, sehingga dia bisa menularkan dari hewan yang satu ke hewan yang lain. Demikian juga stomaxis, jadi lalat juga bisa dia membawa dari LSDV. Nah pertanyaannya bahwa apakah vektor itu, di dalam tubuh vektor itu, virus LSD ini melakukan replikasi atau tidak? Ini yang belum diketahui. Apakah dia hanya sebagai peminda, faktor peminda saja dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu sapi ke sapi yang lain. Jadi tidak mengalami replikasi di dalam tubuh ekopanasif ini. Tapi mungkin nanti akan ada perkembangan berhadap bagaimana LSDV ini selanjutnya. Nah kemudian diketahui bahwa masa inkubasi antara 2 sampai 12 hari. Jadi timbulnya mulai terinfeksi sampai munculnya gejala-gejala, itu sekitar 12 hari. Inang untuk LSDV adalah sapi dan terboh, dengan ditandai demam yang tinggi sekitar 41 sampai 41,5 derajat celcius. Napsubah akan turun, oleh karena itu yang terserang oleh LSDV, biasanya secara kronis akan nampak kekurusan badannya. Nah kemudian produksi susu turun, bisa disebabkan oleh karena virus itu atau karena induk itu mengalami stres, karena mungkin seperti utikarya, jadi mengalami gatal di tubuh kulit, sehingga dia tidak bisa sempurna di dalam produksi air susu. Kemudian tampak akan ada sekresi di hidung, kemudian diparing di dalamnya juga akan tampak. Kemudian kalau terinfeksi, matanya berair. Jadi selalu mengeluarkan air, kalau mungkin bahasa Jawa itu TTN, artinya tidak bersih. Nah kemudian adanya gejala benjolan ini, karena ada investasi virus di dalam kulit, jadi terutama di daerah kepala dan leher, kemudian setelah itu beberapa waktu menyebar ke seluruh tubuh. Nah benjolan ini bisa menjadikan pulser, jadi pecah, jadi seperti ada nananya gitu, dia pecah, kemudian pecah membuat semacam ada kulkus, ada cairannya, nah itu yang mengundang lalat. Nah biasanya akan timur suatu kondisi yang kawan-kawan yang kita sebut miasis. Jadi dia ngebor terus sampai ke dalam, nah kemudian ulap dan sebagainya ada di dalam tubuh dari hewan tersebut. Kemudian terjadi juga ulcer di puting, kemudian biasanya menyebabkan terjadinya mastitis. Nah setelah kulit ini mengalami perlukaan, kemudian didatangi oleh alat-alat ini, maka dia akan menjadi suatu perlukaan yang bernanah dan melebar. Nah ada satu indikator yang lain adalah semua biokimia darah dari penderita LSD ini mengalami kenaikan kecuali albumin, albumin naik juga kecuali kolesterol. Jadi kecuali kolesterol saja yang tidak naik, malah turun. Yang lain semua indikasinya naik. Artinya bahwa aktivitas di dalam tubuh itu mengalami peningkatan, tetapi disebabkan oleh terpacunya, oleh infeksi, oleh virus tadi. Yang agak merepotkan bahwa LSD ini mempunyai diferensial diagnosa yang agak banyak, jadi kita harus hati-hati oleh karena itu penegaan diagnosa itu sangat penting agar kita tidak keliru di dalam melakukan diagnosa. Yang mana nanti mungkin kita sama-sama mendengar penjelasan dari Dr. Helmi untuk yang konfirmasi diagnosa adalah konfirmasi terhadap uji molekuler, yaitu biasanya PCR dan sebagainya. Kemudian bagaimana spesimen yang diperlukan terkala kita ke lapangan? Yang nomor satu adalah darah. Darah itu bisa kita nanti kita pisahkan sebagai serum dan plasma, satu lagi BBMC. Karena apa? Karena darah ini, virus ini pasti ada di darah, karena dia virimia. Jadi setelah dia masuk ke dalam, dia dibawa oleh ektoparasit, kemudian dia nempel di kulit, kemudian dia akan menginfeksi kulit, dan masuk ke dalam darah, dia menyebar ke dalam seluruh tubuh. Nah, kemudian yang kedua, spesimen yang kedua yang bisa kita bawa adalah kropennya. Jadi kita kero di kropennya itu, kemudian ada juga eksudat saliva, juga kita bawa. Kalau bisa, dalam satu ekor sapi itu diambil dari dua kropeng, untuk kropennya, karena itu bisa kita dapatkan virusnya, dan protein virus yang masih nempel di dalam kulit dari sapi. Kemudian, kalau misalkan tidak kita langsung lakukan diagnosi atau kita lakukan riset, kita harus filter dulu, kemudian kita simpan di minus 80, sudah bisa bertahan sampai 6 tahun. Nah, kemudian, spesimen yang lain yang bisa juga dilakukan untuk PCR dan sebagainya adalah semen dan air susu. Kemudian ektoparasit dari lapangan itu penting diambil, karena itu juga, kalau misalkan ditemukan dari ektoparasit yang baru, artinya yang selama ini belum dikenal di dunia, maka merupakan suatu sumbangan keilmuan kepada dunia tentang ektoparasit apa yang lain yang bisa mentransfer dari LSDV. yang terakhir adalah kalau perlu mengambil air minumnya, karena bagaimanapun mereka selalu minum dan di dalam air minum itu ada tetesan-tetesan saliva dan sebagainya yang bisa kita ambil ada virus dan protein dari virus. Nah, ini adalah contoh yang oleh OIA diberikan gambaran bagaimana kita cara mengambil spesimen dari LSDV ini. Jadi, ini adalah pengambilan melalui spesimen saliva. Kemudian, ini pengambilan darah dari yang kita curigai terinfeksi LSDV. Nah, kemudian ada diagnosis laboratorium. Ini yang penting bahwa ada dua macam diagnosis, yaitu diagnosis konfirmasi, itu adalah isolasi virus dan identifikasi virus. Ini memang tidak bisa terbantahkan. Nah, kalau isolasi virus melalui sel kultur biasanya, kemudian identifikasi virus itu melalui PCR atau real-time PCR. Dan kemudian dilanjutkan dengan sequencing. Nah, saya ingin menunjukkan contoh primer yang digunakan di beberapa negara. Nah, masing-masing negara mempunyai model sendiri-sendiri primernya. Jadi, dari Bangladesh berbeda, kemudian India juga berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melakukan pengujian ELISA, serologi. Jadi, bisa menggunakan ELISA, FNT, jadi virus neutralization test, kemudian IVAT, pluralsense, kemudian ada agin. jadi, artinya agarus, gel, imunodiffusion. Nah, kemudian sebetulnya untuk bus KP, itu bisa menggunakan pendekatan antibody poliklonal. Jadi, memang kita sebaiknya melakukan pengujian ini memang yang, yang, apa istilahnya, yang terstandar. Jadi, biasanya kalau yang standar itu kan menunggu dari industri atau menunggu dari satu, apa istilahnya, pabrik yang menghasilkan suatu kit-kit yang untuk diagnosis. Tetapi bisa dilakukan secara cepat, karena bagaimanapun karantina ini kan bukan hanya harus tepat di dalam pengujiannya, karena bagaimanapun keputusan karantina adalah keputusan hukum. Tetapi, paling tidak untuk mengawali sebagai yang dilihat di lapangan itu apa, betul nggak dicurigai, misalkan LSDV dan sebagainya, sehingga persiapan untuk menghadapi dari suatu wabah itu bisa lebih secara dini, sambil menunggu kesiapan kit yang memang sudah ada. Jadi, itu kita bisa lakukan antibodi poliklonal. Dan itu bisa dibuat oleh BUS, oleh BUSKP, RILAT, untuk menghasilkan antibodi poliklonal. Bisa berasal dari protein, virus yang ditinggalkan di hewan yang terinfeksi, atau dari virusnya, kita lakukan untuk ekspresi suatu protein. Nah, oleh karena itu, mohon maaf, saya ingin mengundang dari teman-teman BUS, BUSKP, untuk mengikuti kami mengadakan acara pembuatan antibodi monoklonal. Karena kebetulan kami siap untuk protein COVID, jadi ini hanya sebagai contoh saja, bahwa bagaimana membuat antibodi monoklonal dengan hewan coba, yang kita gunakan adalah tikus dan kunci, nanti hasilnya itu kita bisa gunakan untuk menguji di lapangan sampai seberapa jauh spesifisitasnya, sambil menunggu kit yang memang sesuai. Tapi kalau nanti BUSKP bisa mengembangkan produk ini dari antibodi poliklonal menjadi antibodi monoklonal, itu jauh lebih baik lagi. Tetapi paling tidak, adanya kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan di lapangan sudah langsung bisa didekati dengan diagnosis laboratorium. Ini ada sedikit kontroversi katanya LSD itu pada manusia. Dan itu diberikan di dalam satu paper, satu artikel tahun 2019, bahwa LSD ini, LSD-V itu menginfeksi pada manusia. Dan ini menjadi kontradiksi terutama di India, karena di India adalah peminum susu, jadi khawatir bahwa susu sapi yang diminum itu ada LSD-nya. Tapi ini sudah betul-betul terjadi kontroversi. Nah, setelah saya baca, memang kita harus hati-hati melihat LSD-V ini, karena ternyata bahwa LSD itu, lumpy skin disease itu, ada genus atau spesies tertentu yang memang bisa menginfeksi manusia. Nah, itu kan cacang. Jadi, paper ini sampai menunjukkan bahwa pasien yang menderita karena LSD ini seperti ini gambarannya. Jadi, terlepas bahwa ini benar atau tidak, apakah ini peliru di dalam menganalisis, tapi kita sebagai petugas lapangan harus hati-hati, walaupun dikatakan bahwa LSD-V itu bukan zoonosis, tapi tetap kita harus hati-hati. Karena bagaimanapun perubahan virus itu tidak ada yang tahu sampai seberapa jauh. Jadi, tentunya bahwa kita yang ke lapangan harus memperhatikan perlindungan diri. kita di lapangan. Nah, pencegahan dan pengendalian, terus terang, kalau pencegahannya adalah dengan biosecurity pasti, desinfeksi, dipping, jadi hewan yang di-dipping atau disemprot, kemudian insektisida juga di lingkungan juga untuk mengendalikan ekopalasi. Kemudian, tidak ada salahnya dilakukan injeksi antibiotik growth spectrum untuk mencegah second infection. Karena biasanya ada infeksi-infeksi yang ikutan, terutama yang paling sering adalah TB, jadi tuberculosis pada sapi yang mengikuti LSD ini. Kemudian, karena dia nafsu makannya turun, maka sebaiknya peternak itu melakukan dransing dengan pakan dan minum. Kemudian, yang jelas, ada tindakan karantina di suatu daerah tersebut. Saya nggak tahu apakah test and slaughter ini bisa dilakukan di suatu daerah yang belum pernah ada atau di daerah baru. Kemudian, dilakukan pemisahan yang sakit. Yang keempat adalah vaksinasi. Vaksinasi ini berikutnya. Kemudian, yang pencegahannya adalah tata laksana perdagangan atau mobilitas dari hewan tersebut. Ini adalah salah satu contoh vaksin yang sudah dirilis dunia. Jadi bisa artinya bahwa suatu saat Indonesia menentukan untuk mengimport vaksin sambil kita menunggu dari bus FEDMA atau dari mana, dari bus barangka lima nanti bisa memproduksi vaksin nasional. Tidak ada salahnya. Jadi ini adalah vaksin homolog dan vaksin vitro. Kemudian, pengendalian, kontrol, itu adalah yang jelas memang pelarangan terhadap mobilitas hewan yang terinfeksi atau dari daerah yang terinfeksi. Jadi baik sapi, kerbau, domba, kambing, mau pakan dan sebagainya. Kemudian, dari daerah tertular ke daerah bebas itu kan, saya terus terang, saya belum tahu apa regulasi yang diberikan oleh karantina atau Kementerian Pertanian bagaimana untuk LSDV ini. Kemudian, vaksinasi bisa dilakukan dengan kebijakan yaitu apakah melakukan ring vaccination, jadi vaksinasi menutup yaitu sekitar radius 25 sampai 50 kilometer. Atau ditentukan dengan vaksinasi massal. Karena memang Indonesia ini kan agak sulit untuk betul-betul kita melakukan pengendalian ketat untuk lalu lintas hewan pembawa penyakit ini. Nah, kemudian umur 6 bulan, lebih 6 bulan itu memang harus dipaksin. Kalau memang vaksinasi ini kebijakan harus dilaksanakan. Dan yang penting adalah surveillance aktif. Saya tidak tahu lagi kalau dulu teman-teman karantina bisa melakukan surveillance di daerah apakah sekarang bisa melakukan atau dilakukan oleh BBVET, saya tidak tahu. Tapi yang jelas memang surveillance ini adalah kunci dari segalanya untuk tadi katanya Dr. Mulyanto adalah melindungi negeri. Kemudian dari daerah infeksi baru, ada beberapa negara yang melakukan test and slaughter. karena memang negaranya mungkin pendapatan terbesar adalah dari peternakan. Jadi mereka tidak mau istilahnya separuh, setengah-setengah untuk melakukan pengendalian dari penyakit. Kemudian regulasi yang ketat dan setara. Baik itu antar negara dan antar wilayah. Kemudian tadi saya setuju dengan Dr. Mulyanto bahwa membangkitkan kesiagaan dan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat ini kan meliputi peternak dan konsumen atau stakeholder yang lain. Semua memang harus melindungi negeri ini terhadap suatu wabah penyakit. Bagaimanapun wabah penyakit itu bukan hanya merugikan ekonomi, tapi juga mengancam jiwa kita. Saya membaca ada suatu matrik yang sangat menarik dibuat oleh kalau tidak salah Australia dengan melakukan suatu matrik begini. Jadi dari daerah yang bebas ke daerah ini harus apa, dilarang, dan kemudian ada izin khusus dan sebagainya. Ini sangat bagus. Jadi paling tidak kalau misalkan nanti karantina membuat semacam matrik ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga mereka juga harus paham bahwa penyakit itu yang diatur, yang dikendalikan adalah khususnya. Karena kita tidak bisa mengendalikan ekoparasitnya. Dia mempunyai kebebasan untuk pergi kemana saja. Jadi saya melihat ada suatu movement control for life animal, jadi moving dari bukan ke slaughterhouse. Kemudian ada lagi yang ke pemotongan daging terkas. Jadi dia mempunyai analisis-analisis yang cukup menarik. Jadi ini mungkin kita bisa sederhana dan bisa melihat caranya ini jadi bisa memahami secara cepat. Susu juga dilakukan pengaturan pengendalian dengan membuat matrik ini. Kemudian yang terakhir, ini adalah kita memang mengambil, saya terus terang, saya belum dapat spesimennya, sehingga belum bisa berbuat apa-apa untuk melihat fakta dari LSDV ini. Tapi kita sudah siagakan di lab untuk bisa mengantisipasi dan menjadi partnernya teman-teman di Kementerian Ketanian atau di Kesehatan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, tidak bisa memberikan yang lebih karena keterbatasan keilmuan saya untuk virus DNA. Terima kasih. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.